dengan 4,5 benar Mbak Asna kemudian dari nilai titik tengah itu dikalikan frekuensinya untuk kelas yang pertama berarti F1 dikali X1 berarti 14,5 dikalikan 6 berapa hasilnya? oke, 87 kemudian yang kedua 1,9,6 ya, terus yang ketiga 4,8,3 yang keempat 4,8,3 Mbak Asna bukan 4,8,5 ya, benar kemudian yang keempat 5,3,4 yang kelima oke, yang keenam 6,4,5 ya, kemudian semua itu dijumlahkan dari kelas yang pertama hingga kelas yang keenam berapa hasilnya? 1,9,4,5 kemudian dibagi berapa? 1,9,4,5 kemudian dibagi berapa? oh iya hasilnya berapa Mbak Frima? 38,9 ya, benar berarti itu ada kesalahan di modulnya jawabannya 38,9 38,9 sudah mengerti Mbak Frima? oke kemudian kemudian yang median juga atau sudah mengerti ke modul 4 jawabannya 38,9 di modulnya itu ada kesalahan kalau memang perhitungannya Mbak Frima dan Mbak Asna memang betul jadi gak apa-apa memang disitu ada kesalahan yang untuk yang median gimana? masih perlu dikerjakan dulu atau kita lanjut ke modul 4 melanjutkan yang kemarin modul 4 oke oh iya gak apa-apa gak tau temen-temennya pada kemana mungkin pada sibuk Mbak Ika tadi sudah izin karena gak enak badan kalau yang lainnya belum ada kabar oke melanjutkan yang kemarin itu adalah yang akan kita pelajari sekarang adalah pendekatannya kemarin karena sudah ada ases-ases sudah teori dasarnya kita pelajari sekarang tunggu ya Mbak Frima itu dari mana Mbak Frima 30 ditambah 11 per 14 itu dari mana oh median kok median saya saya belum hitung tapi kok memang Mbak Frima sudah bisa ya gak apa-apa lanjut aja ya Mbak Frima kalau sudah bisa berarti sudah betul ya modul 4 sekarang kita ke pendekatan ada pendekatan klasik rumusnya adalah peluang A itu sama dengan X dibagi N di mana X ini adalah banyaknya peristiwa dan N adalah ruang sampel contoh yang ada di modul tolong modulnya dilihat pada halaman 4.5 ya nah disitu kita misalnya ingin meneliti sebuah dadu nah dadu itu ada berapa sisi selamat malam Mbak Gita selamat bergabung ada 6 bener kemudian kalau kita melempar satu kali berapa peluang munculnya sisi satu tinggal dimasukkan ke rumus yang pendekatan klasik peluang A sama dengan X dibagi N peluang peluang Mbak Frima kalau peluang kan ada berapa kejadian dulu karena Mbak Asna sudah menjawab 6 berarti nanti ada 6 kejadian ketika kita melempar dadu bisa saja yang muncul adalah 1 bisa 2 bisa 3 bisa 4 bisa 5 dan bisa 6 berarti peluang munculnya 1 itu bukan 1 tapi 1 dibagi dengan 6 karena ada bukan 5 per 6 Mbak Gita tapi 1 per 6 karena yang saya tanyakan disini hanya angka 1 yang muncul ketika dilempar ya 1 per 6 karena 6 disitu gak apa-apa Mbak Gita baru dimulai karena tadi Mbak Frima ada pertanyaan tentang rata-rata data berkelompok 1 per 6 ya 0,16 biasa oh Mbak Siti izin apa ini Mbak izin sakit izin pergi atau gimana oke ya sudah gak apa-apa kemudian kalau misalnya angka 2 yang muncul berarti berapa peluangnya salah Mbak Asna tetap 1 per 6 selamat menikmati